. Drawing Piala Dunia U20 di Bali resmi dibatalkan, berikut 10 hukuman berat yang berpotensi dijatuhkan FIFA ke Indonesia. Exko PSSI Arya Sinulingga, telah mengumumkan pembatalan Drawing pada Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023 sore. Piala Dunia U20 2023 hendak digelar pada tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni tahun 2023. Kemudian fase grup seharusnya digelar pada tanggal 31 Maret tahun 2023 mendatang. Namun, FIFA mengambil keputusan untuk membatalkan Drawing Piala Dunia U22 2023. Arya mencatut penolakan Bali, Wayan Koster, sebagai salah satu alasan FIFA membatalkan Drawing. Seiring dengan pembatalan ini, ada beberapa dampak merugikan yang bisa menghampiri sepak bola Indonesia. PSSI mencatat setidaknya ada 10 hukuman yang berpotensi dijatuhkan FIFA kepada Indonesia karena pembatalan ini. Pertama adalah kecemasan dibekukan oleh FIFA. Kedua, berpotensi dikecam negara-negara lain karena tak menjalankan amanat FIFA dengan baik. Ketiga, Indonesia tak bisa berkegiatan dalam kalender FIFA. Keempat, Indonesia berpotensi takkan dipilih lagi oleh FIFA sebagai tuan rumah ajang olahraga. Kelima, dicoret dari kandidat tuan rumah piala dunia 2034. Kenam, FIFA mempertimbangkan Indonesia untuk tidak menjadi tuan rumah pesta olahraga, termasuk Olimpiade. Ketujuh, Indonesia dikecam bertindak diskriminatif karena mencampur adukkan olahraga dengan politik. Kedelapan, pemain, pelatih, wasit, dan klub yang berjumlah lebih 500 ribu orang kehilangan mata pencaharian jika sepak bola Indonesia terhenti. Kesembilan, timnas Indonesia di segala level, yaitu U16, U19, dan U20 dilarang turut serta dalam ajang internasional. Kesepuluh, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 tidak akan ada lagi di Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.